itu biar menolak apa ya nolak bala bala ya bala-bala yang besar dikecilin yang kecil hai guys semuanya lagi di podcast curma curhat makmat hai guys untuk kali ini curma punya tamu istimewa kita akan tanya-tanya kita akan kenalan sama tamu kita tentang kehidupannya tentang semuanya yang berhubungan dengan tamu kita Oke kita langsung aja ya kenalan dengan tamu kita Assalamualaikum Ibu saya boleh kenalan dulu nama Ibu siapa Oh nama saya Ibu Rosida Ibu Rosida itu masih single apa udah nikah sih udah nikah udah nikah berapa tahun sekitar 16 tahun 16 tahun udah lama juga ya itu ya 16 tahun itu nikahnya memang disini apa udah menikah baru datang atau memang singglenya disini singglenya disini ketemu jodohnya di sini Oh berarti ini jodohnya disini Oke nah sebelum menikah itu pertemuan dengan si suami gimana sih Bu awalnya kisah awalnya awalnya itu kan dulu saya merantau ya dari kampung jadi kerja jadi disitulah kita ketemu karena memang jodoh ya nggak terlalu lama di prosesnya jadi kami langsung kenalan ke tulang apa sih keluar dari SMK langsung merantau ke Batang langsung plus ketemu jodohnya disini itu di ketemunya di tempat kerja gitu ya Bu sama kerja atau nah nggak kasih sama kerjaan jadi saya pas kerja itu terus ketemunya pas ceritanya saya dulu kan kerja di aviary jadi dia adalah pembeli gitu apa konsumen customer dari situ lah ya ketemu awalnya Oh jadi disitulah mulai benih-benih ya kan sebelum ini Bu merantau pun ya bisa mana ibu sebelumnya orang mana ya Oh aku suku apa aslinya saya sih lahir di Lampung ya tapi orang tua itu orang Jawa orang jadi mendului mereka itu transmigrasi dari Jawa ke Lampung jadi kalau dibilang orang Jawa karena lahirnya di Lampung susah bingung ya di orang mana aslinya pun nggak tahu jadi dari Jawa sama Lampung ibu lebih ke bahasa apa yang ibu gunain sahaja Jawa sih karena kan orang tua ngomongin Jawa disana Indonesia juga berarti sedikit banyaknya bahasa Lampung bisa dong tahu dong tahu artinya tapi kayaknya kalau ngomongnya nggak bisa little-little I can ya Kak berarti bahasa bahasa raribu ya bahasa Jawa nya nilai bahasa Indonesia juga tapi kalau misalnya ada orang Lampung masuk kalau ngobrol bisa nyambung nggak dikit-dikit ya paham Oke nah jawabnya bahasa Indonesia ya Oh apa semua membalasnya kurang ya ibu ini kan ibu udah nikah ibu punya anak berapa Oh anak saya tiga nanya tiga yang pertama perempuan laki-laki perempuan perempuan laki-laki perempuan berarti yang pertama umurnya udah berapa sekarang tahun ini 14 tahun 14 tahun SMP ya Bu ya SMP SMP itu cewek ya yang kedua umurnya berapa tahun 12 tahun 12 tahun kelas 6 SD Oke yang pertama SMP yang kedua SD dan yang terakhir siwi kelas 1 kelas 1 SD 7 tahun mau ke 8 tahun lah nanti Oke berarti jaraknya lumayan juga ya Bu ya sebenarnya kan programnya dua anak anak cukup KB keluarga berencana karena sih yaitu bonus ya kan bonus yang ketiga ini bonus jadi kita ya Alhamdulillah diterima sama juga dikasih bonus ya kan kita mengharapnya dua tapi dikasih bonus jadi itulah yang bikin jaraknya jauh ya oke itu nilai plus banget ya kan gue udah dapet bonus kebanyakan kan yang di luar sana gitu banyak prosesnya perjuangannya untuk mendapatkan anak-anak pada saat kita dikasih bonus nah itu udah Alhamdulillah banget Oke ibu kita lanjut lagi kan ibu udah berapa tahun di Batam sekitar 16 tahun lah sekitar 16 tahun gitu nah dari 16 tahun itu ya guys ini kita lagi di luar rumah melihat lalu lalang itu ya Oke ibu ini kan udah selama 16 tahun ya 16 tahun pasti ada dong ya kan perjuangan dari awal sama suami dari memulai dari nol ibaratnya ya kan apa ibunya sama-sama kerja apa gimana boleh diceritain sedikit ke kaminya awalnya kami kerja kan saya juga ikut kerja tapi setelah saya ambil anak pertama kan saya berhenti Oh jadi awalnya itu ya namanya namanya merantau ya masih ngelompok masih pindah sana sini masih pahit-pahit ya Bu ya banyak pahitnya banyakan pahitnya biasanya ya kan masih awal-awal jadi pertama saya pindah ke rumah sendiri itu pas lahir hamil Alhamdulillah ya anak yang pertama itu mungkin bawa rezeki hamil apa ya dao nyicil-nyicil di kapling boleh sebut ya boleh dong di daerah di daerah mana ya di daerah apa ya batu aji sungai lekop gitu kan jadi udah kapling lah dulu isinya sepi seperti kuburan kata orang jadi ketemu di pertamanya seperti jin membuang anak banyak kawan-kawan ayahnya yang apa sih nyinyir soal itu tapi karena saya ini kan niatnya daripada ngekok punya rumah sendiri pun walaupun istilahnya enggak penuh atau enggak bagus pun enggak masalahnya berarti rumah sendiri air pun dulu nggak ada jadi cara ibu mendapatin airnya hujan Oh nampu Oh gitu ya benar memang kehidupannya betul-betul perjuangan ya Oh belum itu pada saat itu belum ada PDA atau sumur gitu ya PDA itu pun masuk sekitar tahun 2016 Oh berarti waktu jaman Oh enggak anak yang kedua 2011 berarti waktu masih jaman anak pertama itu memang perjuangan banget ya nampung nggak kan ada juga yang kayak minta tetangga tetangga punya air lumayan kayak listrik pun dulu belum ada jadi anak yang pertama itu lahir tuh masih gelap gulita Oh masih pakai lampu tepok gitu bener-bener ada di sini nyalurkan tapi dimatikan oleh PLNnya pokoknya lah hampir perutku tetap pijak sama ayahnya waktu pas malam-malam begitulah berarti memang waktu itu jaman ibu benar-benar masih terbatas banget ya batas dari segi air dari listrik ya itu listrik nggak dibatasi sih misalnya PLNnya ngasih waktu dari pagi sampai siang enggak sih sebenarnya waktu itu biar kita itu menyalur ke PLN semua gitu kan jadi buat yang yang baru bukannya nggak ada listrik sama sekali tetangga-tangga ada cuma kan jadi karena masih kapling baru jadi si listrik itu tuh belum semuanya memadai jadi kita sekitar dua mingguan aja sih gelapnya bukannya gelap-gelap selalu gitu tidak kan awal 2009 itu kan masih belum terlalu banyak ya yang tiang-tiang listrik di daerah tempat kami tinggal Oh gitu nah ini bukan 16 tahun ini sebelum itu udah pindah kemana-mana aja gitu pindahnya pertama yang udah nikah ini ya ya yang udah nikah itu awal-awal kami di tiba-tiba awal itu pindah ke Taman Karina di tiba-tiba itu kok kemudian hari ngekos juga berapa lama itu ibu kalau di tiba sebentar kita tiga bulan apa cuman tiga bulan nama coklatannya di daerah patu aja itu lebih prospek gitu kan sehari kerjanya atau gimana untuk pekerjaan jadi gue pindah lagi ke ke Taman Karina Taman Karina itu berapa lama itu sekitar hampir setahun lah ya hampir setahun jadi ceritanya itu kami tahu di bengkel itu kan suami saya ke bengkel kan dia pasti ada kawan yang ngasih tahu katanya ada kapling itulah yang tepat anak buan jin Oh ya yang tempat tinggal ibu itu ya kan masih murah jadi kami saat kami beli dulu kami bikin Alhamdulillah lah jadi emang zaman dulu tuh emang murah bertiaknya murah katanya iya murah walaupun murah tapi dengan kondisi nilai uang zaman dulu juga berat juga ya kan kalau untuk kita sekarang iya kita mandangnya murah karena kondisi kita udah beda nilai uangnya dengan zaman waktu ibu setelah di Taman Karina Ibu pindah kemana lagi pindah di setahun ya setahun jadi ada orang bengkel tuh ngasih tahu katanya tanah di sungai lekop tuh murah di sungai lekop di Batu Ajin murah jadi kami mici lah ya kan beli dibangun dari awal gitu kan sambil perusahaan lagi hamil juga rezekiannya jalannya luar biasa Masya Allah goyang berbatu-batu dari saudara saya juga ketakutan takutnya nanti gimana karena kan baru hamil juga kan anak pertama takut kan karena perjalanannya itu terlalu gimana tapi Alhamdulillah perjuangan seorang ibu hamil ya kan kemudian abis setelah di Selekop gue ada pindah-pindah lagi nah di Selekop itu kan karena sudah rumah sendiri ini jadi kami nggak pernah pindah-pindah lagi ya kan Oh jadi situlah pelabuhan terakhir ya sampai menunggu selekop tuh menjadi sudah di asfal sudah ramai gitu kan sudah lebih maju dari orang pertama orang lama gitu kan udah bisa dibilang jadi Pak Ketu ya Pak Ketu wajibnya ibu setelah itu itulah pelabuhan ibu itu terakhir ya jadi awalnya itu di rumah pertama anak saya lahir itu kan di belakang sebenarnya kayak beda-beda blok-blok jadi lahir di rumah pertama itu karena dikoskan rumahnya satu kapling aja kan enggak untuk keluarga sekarang udah besar kuranglah Alhamdulillah ya kan dikasih rezeki sama Allah itu dari mulai beli kapling bikin rumah bikin rumah jadi dibuat kos-kosan gitu dibuat rumah sewa dengan orang-orang karena disini kan prospeknya banyak PT jadi banyak orang yang mau nyewa ya banyak orang jadi banyak orangnya jadi lumayan layakan buat lahan bisnis ya bener ibu-ibu kita harus bisa apa ada apa gitu kan meskipun kita punya suami yang bisa ngasih kita nafkah tetap kita ikut membantu nah ibu itu rumah sewanya ada berapa kalau boleh tahu ya sekitar 8 Wah sekitar ya kan guys Alhamdulillah enggak berlangsung ya kan ya pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti akan buat sampai dapat 8 kos-kosan itu Alhamdulillah itu penuh semua ya ibu ya di sini itu penuh karena kan di sini banyak orang kerja ya banyak orang yang cari kos-kosan dan Alhamdulillah nya semua rumah kos kami tuh orangnya nggak pindah-pindah gitu itu kan jadi menetap ya kan udah seret karena udah seret karena kami kan kalau ada apa-apa yang bocok cepet ya langsung tanggap ya kan pintu rusak jadi orang itu mungkin kuat ya dengan pelayanan kami berarti sekarang ini ibu kos dong ya bilang gitu ya walaupun di rumah tapi bisa menghasilkan uang investasi untuk anak-anak satua dan untuk masa depan anak sebenarnya persiapan untuk anak-anak sih ya kalau sekarang itu udah agak susah ya ada atas sulit karena semua bahan material mahal tanah-tanah pun sudah mahal Alhamdulillah ibu udah mau iya udah mempersiapkannya dari awal sekarang tinggal menikmati ya ya benar ibarat kita menanam kita tinggal memanennya aja lagi untuk masa depan anak dan Alhamdulillah kalau untuk anak udah ada persiapannya ya kan ibu oke ibu ini kan udah cerita sekitigit tadi tentang ibu nikah ibu kehidupan ibu Nah sekarang saya mau tanya dong amalan apa sih yang ibu tekuni gitu Nah kayaknya kita rezekinya itu Alhamdulillah lancar boleh dong diceritakan sedikit ke kita sebenarnya amalannya enggak ada ya biasa aja kayak kita ibadah biasa Cuma kan kalau dari saya pribadi tuh kalau kita sering sedekah itu ya berarti the power of sedekah ya ibu ya itu kan kayak rezeki kita Oh pembuka pintu ya pintu rezeki anak kami kedua pun kami tuh ada kayak acara semacam yasinan rutin Jumat manis ngerti enggak kalau Jumat begitu di kalender itu ada kami tuh dari sekitar 10 tahun ini setiap Jumat tuh pastilah ada acara itu tak baca doa untuk dirumai turutin nabutin panggil anak ngaji kadang kalau ada rezeki lagi panggil anak nyati Oh alhamdulillah ya ibu makanya rezeki bulannya pokoknya ini sebentar lagi ya Minggu Jumat inilah kita lihat kalendernya itu setanggal berapa di situ ada Jumat lagi ya tapi memang harusnya itu Jumat lagi ya sebenarnya Nazar sih dari suami saya sendiri bilang anak-anak kalau bisa nanti kalau Mama ayah nggak ada lanjutin ya nak Oh memang udah pesan salah satunya itu biar menolak apa ya nolak bala 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 ya bala bala yang besar dikecilin yang kecil diadakan Iya benar guys untuk kita semua yang terpenting itu walaupun kita punya rezeki banyak kita nggak boleh sombong dan lebih yang terpenting yaitu sedekah Oke seberapapun nilainya kita nggak penting yang terpenting itu niat sedekahnya enggak perlu banyak tapi niat sedekahnya tuh akan ada balasannya tapi sebaliknya kalau misalnya sedekahnya itu besar tapi kalian hanya mengharapkan pujian dari orang-orang atau dari tetangga itu juga nonsen ya guys sedekah itu yang paling baik juga guys sama orang-orang terdekat ya benar saudara yang masih kurang mampu atau apa itu lebih baik sih baru ke orang di sekitar ya berarti yang kita lihat itu harus dari terdekat baru ya selanjutnya Oke ibu berarti pegangan ibu itu sedekah ya Nah selanjutnya ada lagi apa ya selanjutnya ya pokoknya selain sedekah itu kita sama orang itu harus gimana ya tidak sombong iya benar harus kalau ada kegiatan apa itu kita ikut ya kan ikut bersosial itu penting ya karena kan kita juga butuh tetangga ya karena apapun yang terjadi yang paling deket dengan kita tetangga saudara-saudara ya bener jadi kayak manapun itu juga tetap berbuat baiklah sesama tetangga ya ini kan ibu udah kita udah sharing banyak juga sama ibu Nah ibu saya mau tanya dong dari 15 tahun 16 tahun nikah ada nggak sih liku-liku dalam hubungan rumah tangga gitu Oh ya pasti lah ya 15 tahun 16 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bersama orang yang sama otomatis hai hai hai